Hai 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 Army of God ketemu lagi selamat datang di ibadah online AOG Regional Jawa Tengah D.I.Y. Wah seneng banget ketemu dengan kalian lagi apa kabarnya? Saya berdoa kalian dalam keadaan yang sehat, amin. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home, selamat datang buat kalian semuanya. Dan saya pengen mengajak kalian untuk terlibat, tergabung di dalam kelompok kecil yang kami miliki namanya adalah Kone Group. Ayo, gabungkan dirimu segera. Maka dari itu buat teman-teman yang pengen kepo langsung aja hubungi hotline kami di 082230390. Nah kepoin aja langsung Instagram kami di at GMS Semarang. Jangan lupa jangan cuma dikepoin tapi juga di follow ya. Dan juga kalian bisa langsung lihat-lihat di channel Youtube kami di GMS Jawa Tengah D.I.Y. Langsung di subscribe ya guys. Nah buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, langsung aja teman-teman transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Oh iya, teman-teman juga bisa lakukan dengan cara scan QR code. Langsung aja teman-teman scan QR code sebagai berikut. Nah Gedeja Mawar Sharon Semarang saat ini punya rumah baru loh. Siapa yang excited? Nah hari ini lagi dalam proses renovasi. Buat teman-teman Army of God yang rindu pengen terlibat di dalam penaburan, langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa ditambahkan 1 rupiah di setiap nominal yang teman-teman transfer. Dan jangan lupa dikasih keterangan penaburan renovasi Gedeja Mawar Sharon Semarang. Nah hari ini mari siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk menari bagi dia dan mendengarkan firman Tuhan pastinya. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan pimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kami siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan membesarkan namamu. Dan kami juga siapkan telinga untuk mendengarkan firmanmu. Hari ini berkati setiap kami, urapi setiap kami. Biar setiap Army of God dimanapun mereka berada. Memperoleh kepenuhan oleh karena hadiratmu, oleh karena kasihmu, oleh karena firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin dari awal sampai akhir. Haleluya. Amen. Selamat beribadah everybody. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tidak ada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah. Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas. Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Jemaah Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita naikkan pujian yang terbaik buat Allah kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan suka cintaku. Terima kasih. 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 Kediaman-Mu Oh Tuhan Sebab ku sukai Hadirat-Mu Tak inginku Terpisahkan Dekat dengan-Mu Itu yang Ku rindukan Sebab ku dapati Kedamayan Ku nikmati Ku nikmati Keindahan Dan keagungan-Mu Tuhan Ku nikmati Kemuliaan-Mu Menyambamu Dengan Segenal Hatiku Oh Kami rindu Selalu bersamamu Tuhan Rindu Rindu selalu Bersamamu Tinggal Di dalam Kediaman-Mu Oh Tuhan Tuhan Sebab ku sukai Hadirat-Mu Tak inginku Terpisahkan Dekat Dekat dengan-Mu Hidu Hidu yang Ku rindukan Tuhan Sebab ku dapati Kedamayan Kedamayan Ku nikmati Keindahan Keindahan Dan Keagungan-Mu Oh Tuhan Ku nikmati Kemuliaan-Mu Menyembah-Mu Dengan Segenap Ku nikmati Ku nikmati Keindahan Dan Keagungan-Mu Oh Tuhan Ku nikmati Kemuliaan-Mu Menyembah-Mu Sengan Segenap Hatiku Haleluya 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 Sembaka Kami nikmati Hadirat-Mu Kami nikmati Hadirat-Mu Tuhan Haleluya 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 Kami Mau cinta Untuk Tuhan Kami Mau Tuhan Bersekutu Dengan-Mu Yesus Menikmati Hadirat-Mu Duduk Diam Di kakimu Mendengar Suaramu Tuhan Ini kerinduan kami Haleluya Oh Hanya kau Tuhan Hanya kau Yesus Haleluya 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 Hanya kau Yesus Yang kami sembah Tuhan Hanya kau Hanya kau Hanya kau Yang ku Cinta Hanya kau Tuhan Raja Hanya kau Hanya kau Hanya kau Yang ku Sembah Kau Suci 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 Layang Engkau layang Engkau layang Sungguh Ku Cintakan Hanya kau Hanya kau Katakan Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau Yang ku Cinta Hanya kau Tuhan 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 Raja Hanya kau Kuingin mengenalmu Selalu Kau Hanya kau Hanya kau yang ku sembah Suci, suci Layang engkau layang Sungguh kuci Tak kau lebih-lebih Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau yang ku cinta Hanya kau Tuhan Raja Ku ingin mengenalmu selalu Hanya kau Hanya kau yang ku sembah Suci, suci Layang engkau layang Sungguh kuci Tak kau Sungguh kuci Tak Tak Sungguh Kami cinta kau Tuhan Sungguh Ku cinta Tak 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 Shalom Tak 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 Perdengarkan suaramu di tengah-tengah kami ya Allah roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Di dalam Matius tadi ayat 5 sampai ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kita semua adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu di ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita semua dikatakan di dalam ayat ini. Kita ini bukan dikatakan kita akan kemungkinan jadi garam dunia. Tidak ditulis demikian. Kita tidak ditulis oleh firman Tuhan kamu adalah garam dunia. Kita ditulisnya adalah kamu adalah garam dunia. Bukan kamu kira-kira nanti ke depan akan jadi garam dunia. Bukan. Artinya ini adalah sebuah kepastian yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan bersama-sama. Tuhan pengen kita menjadi garam dunia. Tuhan pengen kita jadi terang dunia. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah kamu, hendaklah kamu. Kalau kamu punya terang, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang memuliakan Bapamu di sorga. Supaya orang-orang yang ada di kanan kiri kita bisa melihat kalau kita ini bercahaya dan kita sedang memuliakan Allah kita. Sedang memuliakan Bapamu kita. Di sepanjang bulan ini kita sudah diperlengkapi dengan banyak hal pengajaran demi pengajaran bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh. Hari ini saya mau klaim lagi, hari ini saya mau tambahkan lagi judul kotbah saya adalah Influence Not Popular. Kita ini dipanggil untuk berpengaruh seperti garam di dalam makanan. Kalau kita makan sesuatu tanpa garam rasanya pasti hambar. Setiap kita dapat membawa pengaruh bagi sekitar kita. Setiap kita, setiap Anda dan saya, kita ini dapat membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau sama-sama katakan amin. Dan Influence sendiri adalah its ability to move others into action. Influence itu adalah sebuah kemampuan untuk membawa orang lain melakukan seperti apa yang kita lakukan. Pengaruh itu adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain melakukan, Eh kamu lakukan ini seperti apa yang kita suruh. Pengaruh itu adalah kekuatan, kemampuan untuk membuat sebuah perbedaan. Kalau kita ingin di dalam sebuah komunitas kita ada sebuah perubahan, kita harus berpengaruh di sana. Kita harus membawa pengaruh kita ke sana. Dimulai dari kita, jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Saat kita itu tunjuk-tunjuk orang lain, kita itu tidak sedang introspeksi diri kita, tidak akan terjadi apapun teman-teman. Kadang kita terlalu jadi orang yang terlalu menuntut orang lain untuk lakukan ini, untuk lakukan itu. Kita tuntut orang tua kita, kita tuntut teman kita, kita tuntut sahabat kita, kita tuntut teman sekolah, teman kampus kita. Tidak akan selesai-selesai kalau kita saling tuntut satu dengan yang lain. Tapi kita harus jadi pengaruh, kita harus berubah terlebih dahulu. Amen. Mari jadi orang-orang yang membawa perubahan. Jangan tunjuk orang lain, tapi cobalah bercermin, lihat dirimu. Mengapa banyak dari kita yang merasa aku itu kayaknya tidak berpengaruh apa-apa? Coba kalau misalnya aku itu ada di dalam sebuah komunitas, aku itu tidak ada. Ada aku, tidak ada aku, itu sama saja. Aku itu tidak berpengaruh apapun. Aku itu tidak berpengaruh apapun. Kan kalau misalnya kita mau jadi pengaruh, kita itu harus minimal ya dapet nilai yang top, marko top. Kalau kita mau jadi pengaruh, kata-kata kita bisa didengarkan orang lain, itu kan kita harus jadi tenar dulu. Hari ini saya mau tekankan kepada teman-teman semua, army of God semua, bahwa pengaruh itu tidak sama dengan ketenaran teman-teman. Kita tidak perlu tunggu terkenal dulu, kita tidak perlu tunggu jadi populer dulu untuk kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Tidak, kita tidak perlu menunggu jadi populer, kita tidak perlu menunggu jadi tenar untuk kita bisa mempengaruhi sebuah komunitas, untuk mempengaruhi sebuah kelompok, tidak perlu. Sebetulnya kita itu tidak perlu mencapai sesuatu untuk menjadi seorang yang berpengaruh. Tapi bukan berarti ini jadi excuse ya, oh yaudah berarti hidupnya asal-asalan aja, oh yaudah berarti gak usah punya mimpi, oh yaudah berarti gak usah punya visi, oh ya berarti gak usah terlalu ngoyo, gak usah bekerja, kerlah salah. Kalau bisa why not, gue akan semakin komplit, kalau engkau tenar, engkau punya ability, engkau punya kemampuan, engkau punya nilai yang tinggi, engkau bisa berprestasi, kalau engkau jadi orang yang sukses, why not, kenapa? Tidak, itu pasti akan jadi pengaruh, tapi setiap kita satu persatu dari kita army of God, kita ini dapat mempengaruhi orang lain. Kita ini selemah apapun diri kita, kita ini mampu mempengaruhi orang lain, maka dari itu hari ini berhati-hatilah dengan hidup kita. Tahu juga kalau kita bicara soal orang yang tenar, orang yang terkenal, tidak semua orang yang terkenal itu bisa membawa pengaruh yang baik dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak terkenal justru berpengaruh baik dalam hidup kita, contoh orang tua kita, contoh siapa mungkin teman sahabat kita, mereka mungkin bukan orang yang tenar, bukan orang yang populer, tapi mereka bisa mempengaruhi hidup kita. Contoh siapa, pemimpinmu, CGL-mu, coach-mu, TL-mu, gembalamu, atau mungkin siapapun juga pemimpin di tempat kerjamu, mungkin pemimpinmu cuma satu level di atasmu, masih jadi supervisor misalnya, tapi dia mempengaruhi hidupmu. Karena influence ini tidak bicara soal ketenaran, kepopuleran seseorang, kita harus waspada, kita harus hati-hati, dalam kehidupan kita secara konstan kita pasti terkena pengaruh dari orang lain. Tuhan mendesain kita untuk bertemu dengan seseorang, kita selalu punya alasan untuk bertemu dengan orang lain, alasannya adalah antara Tuhan pengen orang itu mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi orang tersebut. Selalu ada alasan kita bertemu dengan seseorang, maka dari itu kita harus menjaga hidup kita. Di dalam Matius diatas dikatakan kita ini bukan gak ada kata mungkin atau kelihatannya kamu akan jadi garam dunia, no, dikatakan kamu adalah garam dunia, clear. Itu clear, kita adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia, aku adalah garam dunia, aku adalah terang dunia yang sudah dipilih Allah. Jadi tidak ada kata mungkin kita adalah garam dunia, tidak ada kata kelihatannya kita adalah garam dunia. Dikarisbawahi teman-teman, dalam firman Tuhan jelas banget kalau kamu dan aku kita adalah garam dan terang dunia. Kenapa kok tadi saya bilang kita semua itu mampu mempengaruhi orang? Kita ini dengan segala kelemahan, dengan segala kekuatan kita ini bisa tanpa harus jadi populer, tanpa harus jadi terkenal, tanpa harus jadi tenar kita itu mampu untuk mempengaruhi. Di sini ada gak yang pernah kalau tidur ya, tidur beberapa hari ini itu di tempat saya ini banyak nyamuk gitu ya. Pada saat tidur lalu kita itu terganggu dengan suara nyamuk yang tiba-tiba. Pernah gak? Akhirnya kebangunan, aduh rasanya gimana cara menyingkirkan, mau berjuang, mau ditepok-tepok kok sudah malam, kok sudah gak punya tenaga, kok mata ini berat, kok rasanya males, tapi kok ini mengganggu aku gak bisa tidur. Pernah gak? Seperti itu saya beberapa kali ini mengalaminya teman-teman. Tahu gak suara nyamuk itu bisa sangat mengganggu tidur kita, bisa sangat ganggu tidur kita dan ternyata nyamuk itu biasanya, kenapa kok saya itu karena saya penasaran ya, kenapa ya nyamuk itu kok ini ya bersuara ngang-ngang di telinga saya pada saat saya tidur. Ternyata itu nyamuk biasanya mendeteksi panas tubuh dan keringat, serta karbon dioksida yang kita hembuskan. Jadi karena kita mengeluarkan karbon dioksida dan mereka itu merasakan panas tubuh, kalau keringat kelihatannya enggak ya karena saya ASEAN gitu ya. Dia merasakan panas tubuh di tengah-tengah udara yang dingin, dia merasakan panas tubuh saya, lalu serta karbon dioksida yang saya keluarkan sehingga mengundang nyamuk datang ke arah kepala kita saat kita tidur. Menyebabkan kita mendengar mereka berdengung di dekat telinga kita. Dan suara dengung yang kita dengar itu merupakan suara yang dibuat oleh kepakan sayap mereka yang berkecepatan 250 gerakan per detik. Wow, 250 gerakan per detik, pantasan bunyinya yang ngung, ngung gitu. Ternyata berkecepatan 250 gerakan kepakan per detik, cukup keras untuk didengar meski jarak antara nyamuk dan telinga Anda tidak terlalu dekat. Nyamuk itu kalau misalnya saya kemarin iseng-iseng coba ya nyamuk, saya kan habis bunuh nyamuk gitu ya. Lalu saya ukur kira-kira itu panjangnya sekitar 0,5 cm atau 0,3 gitu ya. Lalu saya coba iseng, saya bandingkan dengan ukuran tinggi rata-rata manusia 165 meter dan ternyata nyamuk itu cuma 0,2 sekian persen dari tinggi badan kita. Dari tinggi padahal belum dibandingkan dengan berat kita, belum dibandingkan dengan apa ya namanya ini baru tinggi doang, belum dengan lebarnya kita dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan tinggi aja 0,3 persen artinya 0,003 tubuh kita. Begitu kecil tapi begitu mengganggu. Artinya apa nyamuk sekecil itu aja bisa ganggu kita. Apalagi hidupmu, hidupmu itu walaupun engkau mungkin berkata aku ini penuh dengan kelemahan, aku ini gak bisa apa-apa, aku ini loh aduh aku ini mungkin apa namanya kalau ngomong itu masih susah bagaimana aku bisa memberikan pengaruh. Hei jangan salah sekecil nyamuk ini bisa mempengaruhi tidur kita. Manusia yang besar ini, manusia yang dengan Tuhan menciptakan dengan kesempurnaan, manusia yang punya akal budi diganggu sama nyamuk yang begitu kecil yang notabene cuma 0,3 persen. Dari tubuh kita kecilnya cuma 0,3 persen tapi kita ini bisa terganggu dengan seekor nyamuk yang kecil. Apalagi nyamuk hanya seekor hewan. Maka dari itu jangan sepelekan hidupmu nyamuk sekecil itu dia menggunakan durability-nya, dia pakai kemampuan yang Tuhan kasih. Nyamuk itu pakai kemampuan yang Tuhan kasih yaitu kepakan sayap. Sehingga mampu mengganggumu dan menggangguku. Nyamuk ini pakai kemampuan yang Tuhan miliki. Nyamuk ini pakai kemampuannya untuk mempengaruhi kita manusia yang notabene jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih berakal budi, jauh lebih sempurna daripada nyamuk. Jadi jangan sepelekan dirimu, jangan sepelekan dirimu. Hari ini berkaca-berkata, aku orang yang mampu membawa pengaruh buat orang-orang yang ada di sekelilingku. Berkaca katakan itu berulang-ulang, aku adalah orang yang mampu membawa pengaruh untuk orang-orang yang ada di sekelilingku. Aku adalah orang yang mampu membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Kalau engkau sebutkan komunitasnya juga boleh, CGku, keluarga ku, kotaku, sekolah ku, kampus ku, whatever. Tapi engkau adalah orang yang mampu, kita ini punya kemampuan untuk membawa perubahan, untuk mempengaruhi. Amen. Hari ini apapun di dalam kehidupan kita adalah cerminan dari hasil, adalah cerminan dari hasil pilihan yang sudah kita buat. Jadi hari ini, tadi saya katakan hati-hati dalam menentukan sikapmu, karena sekecil apapun tindakanmu, itu bisa mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan berkata jangan takut karena apa, Tuhan Allah itu menyertai engkau. Firman Tuhan berkata jangan bimbang, hari ini jangan bimbang untuk memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, dia yang akan meneguhkan engkau. Dan hari ini Tuhan sedang meneguhkan engkau melalui firmannya. Lima roti di tanganmu, Tuhan akan lipat kalikan ganda. Jangan berkata aku gak bisa apa-apa. Little things di dalam hidupmu itu bisa memberikan pengaruh teman-teman. Bisa memberikan pengaruh. Bangkit menjadi orang yang berpengaruh. Gak cuma terkenal, gak usah tunggu terkenal. Bangkit jadi orang yang berpengaruh, memberikan pengaruh yang benar. Memberikan pengaruh yang benar kepada orang-orang sekelilingmu. Yang benar adalah apa? Firman Tuhan. Segala yang tertulis dalam firmannya itu adalah kebenaran yang sejati. Bangkit jadilah orang yang berpengaruh memberikan kebenaran, memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Kita dipanggil untuk membuat dunia lebih baik teman-teman. Kita dipanggil untuk membuat dunia lebih baik. Kita ini agen-agen perubahan. Amin. Lalu gimana caranya menjadi orang yang membawa pengaruh yang benar. Pengaruh yang bukan pengaruh yang salah tapi bagaimana caranya kita membawa pengaruh yang benar. Masmur 23 ayat 1a firman Tuhan berkata. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Hanya ada satu hal cara untuk kita menjadi orang yang berpengaruh. Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Satu-satunya cara kita membawa pengaruh yang benar adalah dengan hidup seperti orang yang memang bertuhan. Engkau punya Tuhan, maka hidupmu itu loh harus mencerminkan kalau engkau memang punya Tuhan. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan adalah gembalaku. Sadarlah kalau kita ini anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak muda yang bertuhan. Karena kita ini punya siapa? Punya Tuhan, Yesus. Kita ini punya roh kudus. Kita ini punya Allah yang besar. Kita ini punya Bapak. Maka dari itu hiduplah seperti anak-anak Allah. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak bertuhan. Mudeng ya. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-domba. Kita adalah domba-domba yang punya gembala agung. Kita ini adalah domba-domba yang punya gembala. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan teman-teman. Hidup dalam pimpinannya. Tuhan adalah gembala kita. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Gimana caranya aku bisa memberikan pengaruh yang benar. Dia gembala kita. Hiduplah seperti engkau memang. Hiduplah karena engkau memang bertuhan. Seperti anak Tuhan. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Di ayat selanjutnya. Masmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku. Kita ini punya gembala agung teman-teman. Dikatakan takkan kekurangan aku. Jangan takut. Melangkah saja. Jangan takut untuk memberitakan kebenaran. Jangan takut untuk engkau mengkoreksi orang lain. Teman sahabatmu misalnya temanmu itu ngomong kasar. Temanmu itu misalnya melakukan sesuatu yang buruk. Buruk. Jangan takut melangkah saja. Jangan takut. Nasehatilah. Tegurlah. Jangan takut untuk memberitahukan firmannya. Engkau perlu kok. Engkau sampai bawa-bawa ayat. Mungkin teman kita orang yang tidak satu agama dengan kita. Engkau perlu kita bawa-bawa ayat. Bertobatlah dan lain sebagainya. Tapi enggak bisa kasih sesuatu perkataan yang mungkin bisa memberikan. Eh itu hal yang enggak baik loh. Perkataan yang keluar dari mulutmu itu menyakitkan loh. Perkataan yang seperti ini itu adalah iman loh. Perkataan itu iman loh. Kita harus berkata-kata yang baik. Supaya hatimu loh ikut damai sejahtera. Tegurlah temanmu. Kita harus jangan takut tapi kita belajar untuk melangkah. Karena firman Tuhan retakan kekurangan aku itu ngomong soal jangan khawatir. Dia yang akan memelihara engkau. Jangan khawatir dia yang akan menyertai engkau. Tuhan adalah gembala kita. Di ayat selanjutnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia ini gembala yang menuntun kita. Jadi kita enggak perlu takut. Kalau kita bicara, kalau kita menjalani kehidupan kita, kita enggak perlu takut. Kalau kita itu berserah kepada Tuhan menjalani hidup kita, jangan takut. Karena apa? Ia yang akan membaringkan kita di padang gurun, di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia Allah yang menuntun kehidupan kita. Jangan risau. Kita hanya perlu mendekat kepada pribadi Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala kita yang akan mendidik dan mengarahkan hidup kita. Jadilah anak yang mau diarahkan. Jadilah anak muda yang mau dididik. Gadah dan tongkat itu yang akan menghibur engkau. Gadah dan tongkat itu akan menyertai engkau. Gadah dan tongkat bicara soal bagaimana Tuhan mendidik dan mengarahkan kehidupan kita. Tuhan ini yang punya jalan. Tuhan itu yang tahu. Gembala kita itu tahu semuanya teman-teman. Gembala kita ini tahu segala sesuatunya. Gembala kita adalah gembala yang mengerti. Tahu enggak? Kalau misalnya kita mau jadi gembala atau kita jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang sudah pernah melakukannya. Jadilah teladan. Gembala ini ngomong soal dia akan membawa gomba-domba-dombanya kepada tujuan. Tujuan ilahi. Artinya apa? Gembala kita ini tahu arahnya kemana. Gembala kita ini tahu berapa lama. Gembala kita ini ngerti. Orang yang sedang dia pimpin domba-dombanya itu sifatnya seperti apa. Gembala kita itu tahu. Dia mengerti. Nah kalau misalnya kita jadi orang yang berpengaruh. Dan pada saat ini Tuhan memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Dan saya berdoa kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin-pemimpin di gereja maupun pemimpin-pemimpin di marketplace. Tuhan pengen kita jadi pemimpin saat kita jadi pemimpin. Jadilah pelaku. Jangan asal surah-suruh, surah-suruh. Kalau engkau misalnya di dalam CG. Engkau jadi pemimpin. Lalu engkau dapat anak. Lalu engkau harus follow up. Terus engkau punya sponsor. Engkau cuma asal suruh eh tolong ya di follow up. Tapi engkau sendiri enggak bisa follow up. Tapi namanya kalau sudah jadi pemimpin sih di gereja. Pasti sudah dipastikan. Begitu engkau diangkat jadi pemimpin. Engkau pasti harus bisa follow up orang. Karena sebelumnya engkau jadi sponsor ya. Terlebih dahulu. Jadi member pun diajari. Tapi engkau harus. Kalau engkau jadi pemimpin. Ayo buat laporan keuangan. Ayo buat seperti ini. Ayo buat seperti ini. Tapi kita enggak bisa menghidupinya. Kacau teman-teman. Kalau kita mau jadi pengaruh. Kita harus menghidupi. Menghidupi kebenaran di dalam hidup kita. Ijinkan gada dan tongkat itu menyertai kita. Mengarahkan kita. Ijinkan gada dan tongkat Tuhan itu mendidik kita. Dan mengarahkan. Karena apa? Gembala agung kita itu tahu. Gembala agung kita ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Gembala agung kita ini tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah Allah yang mengerti tujuannya kemana. Dia Allah yang tidak akan menyesatkan kita teman-teman. Dia Allah yang tidak mungkin menyesatkan kita. Maka dari itu kita harus menghidupi. Setiap didikan, setiap arahan. Supaya apa? Saat kita melakukan doing little things untuk orang lain. Saat kita melakukan sesuatu hal yang mungkin kecil. Mungkin enggak seberapa. Mungkin kita meremehkan perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Tapi kalau kita menghidupi firmannya. Bahkan perkataan kita pun mungkin singkat, jelas, padat. Tetapi itu bisa menghidupkan harapan orang lain. Hati-hati. Hati-hatilah teman-teman. Hari ini ayo jaga. Hidupilah firmannya. Hidupilah firmannya. Hidupilah firman Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang kelima dikatakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang akan melihat bagaimana kita ini diberkati. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, kita tidak hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Kalau kita benar-benar hidup karena kita punya Allah ya kita berarti hidup di dalam firmannya. Karena kita punya Tuhan artinya kita harus hidup dalam kasih. Karena kita punya Allah yang begitu hebat maka kita harus hidup di dalam hal-hal yang supranatural demi supranatural di dalam kuasa Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah karena kita menghidupi firmannya. Orang kanan-kiri akan melihat karena apa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup. Tanpa engkau berkata-kata mungkin, tanpa engkau mungkin melakukan sesuatu. Orang itu melihat kehidupan engkau. Orang itu bisa lihat. Wow, tanpa kita mungkin kenal. Kita mungkin belum pernah tatap muka langsung. Tapi kita pernah ya, misalnya sama artis atau misalnya siapapun public figure yang kita ngerti. Kita tidak pernah tatap langsung dengan orang itu. Tapi hidupnya benar-benar bisa mempengaruhi kita hal-hal yang baik ya. Hamba Tuhan yang begitu dipakai Tuhan luar biasa. Pastor Philip Mantova mungkin kita tidak pernah bertatap langsung dengan Pastor Philip Mantova. Tapi hidup Pastor Philip bisa benar-benar kita bisa lihat bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kehidupan Pastor Philip. Orang akan melihat bagaimana kita ini disertai Tuhan. Asal apa? Hiduplah berdampingan dengan firmannya. Asalkan kita ini mau hidup di dalam arahan gembala kita. Gembala agung kita. Kita punya gembala. Hiduplah sesuai dengan kehendak dan tuntunan dari gembala kita. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Berkata-kata seperti orang yang tidak bertuhan. Berpikir seperti orang yang tidak punya Tuhan. Melakukan sesuatu seperti orang yang tidak punya Tuhan. Jangan sama dengan orang yang ada di luar yang belum mengenal Tuhan. Kita harus hidup layaknya memang anak-anak Kristus. Bagaimana anak-anak Kristus hidup, kita harus hidup seperti itu. Amen. Hari ini ayo. Tuhan tidak tidur teman-teman. Dia stand by. Tuhan tidak tidur. Saat kita hidup sebagai anak-anak Allah. The real anak-anak Allah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Orang yang ada di kanan-kiri kita akan melihat. Wow. Ternyata kau disertai Tuhan ya. Wah. Mujisa demi mujisa terjadi dalam hidupmu. Wah. Engkau kok bisa bertahan sih di tengah badai seperti ini. Wah. Imanmu luar biasa ya. Wah. Perkataanmu itu loh benar-benar menghidupkan. Padahal tidak ketemu langsung. Tapi mungkin kita dengar dari seseorang. Eh. Si dia ngomong seperti ini loh. Tapi karena dia melihat hidup kita yang disertai Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan menjadi gembala agung dalam hidup kita. Orang-orang yang mungkin tidak pernah bertemu dengan kita akan melihat. Artinya apa? Kita sedang apa? Mempengaruhi orang itu. Mempengaruhi orang yang ada di kanan-kiri kita dengan hidup kita. Hiduplah seperti anak-anak Kristus. Karena kita punya Allah. Hiduplah seperti anak-anak yang memang punya Allah. Amen. Bersikaplah baik dan benar teman-teman. Dalam 1 Petrus. Buka bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 12 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 12 dan 15. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saya berkata dari tadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan sikapmu. Dengan bagaimana kau merespon. Hati-hatilah. Karena apa? Itu akan jadi batu sandungan untuk kita. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jangan jadi batu sandungan. Milikilah. Firman Tuhan berkata milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Supaya apa? Apabila mereka memfitnah kamu. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Engkau tidak bisa dibantah karena apa? Engkau melakukan yang benar. Engkau tidak akan bisa dibantah. Engkau tidak perlu membela. Engkau tidak perlu bantah apapun karena apa? Engkau sudah melakukan hal yang baik. Engkau melakukan selama ini hal yang benar. Mau difitnah seperti apapun. Tidak usah khawatir. Tidak usah takut. Tuhan yang akan membela. Sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu itu membungkam kepicikan orang-orang yang memfitnah kita. Lakukanlah terus perbuatan yang baik. Lakukanlah terus perbuatan yang benar. Supaya tidak ada batu sandungan dalam hidup kita. Walaupun kita tidak sempurna tapi berusahalah lakukan yang terbaik. Milikilah niat hati yang baik. Niat hati yang benar. Walaupun kita masih ada kekurangan asal niat hati kita ini benar dan baik. Tuhan yang akan membela. Kelakuanmu diantara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah tetap benar. Kelakuanmu diantara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah tetap benar. Supaya mereka bisa melihat, oh iya ya kamu itu ikut Tuhan Yesus tapi memang hidupmu itu benar. Engkau tidak menyalahgunakan uang, engkau tidak menyalahgunaan kekuasaan, engkau itu berkata-kata ya baik, tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah berkata-kata negatif. Oh pikiranmu ya terbuka ya, engkau menghargai ya, engkau itu sayang ya, engkau itu penuh kasih ya, engkau penuh sukacita. Kelakuanmu diantara orang yang tidak mengenal Tuhan harus tetap benar teman-teman. Army of God, apalagi kita sudah ada lambang army of God. To influence someone's life, you don't have to be brilliant, rich, beautiful, atau perfect and popular. Untuk kita ini bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, kita itu tidak butuh mungkin ide yang brilian, kita tidak butuh jadi kaya dulu, harus jadi cantik dulu, harus jadi perfect sempurna dulu, jadi populer dulu, jadi terkenal dulu, jadi tenar dulu. You have just to care, kamu hanya perlu punya hati yang pengertian, engkau hanya punya hati yang pengertian, dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Maksudnya pengertian adalah care lah dengan orang yang belum mengenal Tuhan, kita adalah orang yang mampu mempengaruhi, itu clear ya, kita adalah orang yang mampu mempengaruhi. Tinggal pengaruhi yang baik atau pengaruhi yang buruk, kalau kita mau mempengaruhi yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, care lah supaya apa, engkau punya hati untuk membagikan kebenaran firman kepada orang-orang yang ada di kelilingmu, di sekelilingmu. Care lah dengan hal-hal kecil, care lah dengan hal-hal yang kecil yang bisa engkau lakukan, karena tadi saya bilang engkau lakukan little things aja, hal yang kecil aja bisa mempengaruhi. Mungkin ya engkau cuma berkata, eh kamu cantik loh hari ini, tapi mengatakan kepada temanmu, padahal mungkin ya hatimu itu cuma bilang ya apa ya, ya sih dia cantik gitu ya, lebih cantik daripada hari-hari biasanya. Memang cantik dan engkau punya kebesaran hati untuk berkata kepada temanmu dan engkau berkata, eh kamu cantik loh hari ini. Bisa jadi temanmu itu sedang merasa gunda-gulan atau dia merasa tidak pede hari itu, tapi berkat perkataanmu yang cuma bilang, eh kamu cantik loh. Perkataan positifmu, eh kamu cantik loh, itu bisa membuat harinya jadi berbeda, dia bisa membuat hatinya, suasana hatinya jadi berbeda. Akan muncul kepercayaan diri lagi dari temanmu berkat perkataan singkatmu, perkataan mungkin sepelemu. Buat kamu itu perkataan sepelemu, buat kamu itu perkataan sepele, tapi belum tentu buat orang yang kamu ajak bicara. Jadi hati-hati, belajarlah untuk care, pengertian dengan orang-orang yang ada di samping kanan kirimu. Jangan izinkan mereka itu, jangan izinkan mereka itu tersesat teman-teman, pengaruhilah dengan yang baik, pengaruhilah dengan firman Tuhan. Bagaimana kita berpikir, berkata-kata, mengambil keputusan, bersikap, memperlakukan orang lain, memperlakukan keluarga kita, bagaimana kita menjalin relationship, bagaimana kita membangun sebuah hubungan, bagaimana kita ini memanage waktu dan uang, bagaimana kita ini meresponi segala sesuatu, bagaimana kita ini mungkin memposting sesuatu. Di minggu yang kedua kita sudah bicara soal social life, bagaimana kita memposting sesuatu di media sosial, bagaimana kita mungkin meresponi, ada sebuah kondisi kita meresponi, bagaimana kita mengatur uang kita tadi waktu, memperlakukan keluarga kita, teman kita, sahabat kita, teman kantor kita, atasan kita, pemimpin kita, bagaimana kita bersikap di dalam CG, memperlakukan orang lain, berkata-kata, ambil keputusan, apapun itu, perbuatan-perbuatan kecil itu, perbuatan-perbuatan kecil kita, mampu memberikan perbedaan, mampu membuat perbedaan bagi orang lain. Jadi, berhati-hatilah teman-teman dalam bersikap, berhati-hatilah di dalam bersikap. Engkau harus berjaga-jaga senantiasa, perhatikan baik-baik apa yang keluar dari lidah bibirmu, perhatikan baik-baik apa yang keluar dari hatimu, perhatikan baik-baik apa yang engkau lakukan, engkau kerjakan, bagaimana engkau hidup, engkau itu dilihat orang. Bagaimana engkau hidup, itu engkau dilihat dan diperhatikan orang. Perbuatan kecil kita, mampu membuat perbedaan bagi orang lain. That's the meaning of influence, teman-teman. Hari ini, cuma satu poin yang saya mau sampaikan. Jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Kita punya gembala yang baik, kita punya gembala yang agung, kita punya gembala yang superior, yang mampu melakukan apapun. Hiduplah seperti anak-anak Allah, memegang firmanya dengan erat. Memegang firmanya dengan erat, sehingga orang-orang yang ada di kanan-kiri melihat bahwa kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti kita seumur hidup. Dan orang-orang yang ada di kanan-kiri kita, mungkin orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan kita, tapi mengerti kehidupan kita, mereka akan berkata, oh iya, iya dia orang yang disertai Tuhan. Dan secara tidak langsung mungkin perkataan tindakan kita ini mempengaruhi orang lain. Jangan sepelekan nyamuk yang begitu kecil yang mengganggu kita saat tidur malam. Jangan menyepelekan kekuatanmu yang mungkin kau berkata kelebihanku itu sedikit, jangan sepelekan itu. Karena dua roti, lima ikan di tangan Allah bisa menjadi luar biasa. Dua roti, lima ikan di dalam hidup kita saat kita serahkan kepada Tuhan, saat kita berkata, Lord ini aku, Lord ini hidupku, Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan akan menyertai hidup kita. Dia akan memegang tangan kita. Jadi hari ini, satu-satunya hal yang harus kita kerjakan adalah, jangan hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Hiduplah memang selayannya seperti anak-anak Allah. Karena perbuatan kecil kita dapat mengubah kehidupan orang lain. So hari ini, mari jaga perkataan kita, jaga bagaimana kita berespon, bagaimana kita ambil keputusan karena orang kanan-kiri kita melihat hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami mau memutuskan ya Tuhan. Kalau kami punya Engkau, kami mau hidup memang selayaknya seperti anak-anak Allah. Seperti domba-domba yang digembalakan. Kami mau mengikuti Engkau. Gadah dan tongkat-Mu yang akan mendidik dan mengarahkan kami. Kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Syakanamara ba syakara layarabohu. Syikinakara layarabha syakara maramara maramara maramam. Ho 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 Haleluya Cisa, ya roh kudu Inilah rinduku Kepadamu Segenap hatiku Menyembahmu Haleluya Seluruh jiwaku Memujimu Ku memucamu Ya Allah ku Kami berikan seluruh hidup kami Haleluya Ku berikan hatiku Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Jalanmu Inilah hidup kami Tuhan Inilah Rinduku Kepadamu Segenap Hatiku Menyembahmu Letakkan tanganmu di dada Katakan seluruh hidupku Ya Tuhan Kami mau selalu memujimu Kami mau memujamu Ya Allah ku Haleluya Ku memujimu Ku memujamu Ya Allah ku Angkat hatimu Ku berikan hati kami Haleluya Ku berikan hatiku Dan jiwaku Dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Nyatakan Jalanmu Ku berikan Hatiku Ini hidup dan hati kami Ya Tuhan Kami persembahkan Kepadamu Kami berikan Kepadamu Ya Tuhan Haleluya Haleluya Di dalam hidupku Di setiap waktu Nyatakan Jalanmu Kami berikan seluruh hidup kami Ya Tuhan Tunjukkan kepada kami Jalan-jalanmu Ya Allah roh kudus Karena Engkau adalah Gembala agung kami Hari ini Kami mau berkomitmen Ya Tuhan Kami mau menjadi Anak-anakmu Kami mau jadi Domba-domba yang taat Kami mau jadi Domba-domba yang Mengikuti petunjuk Engkau Gembala agung Allah yang hidup Hari ini berikan Kepada kami Hati yang taat Ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepada kami Hati yang taat Melakukan sedikit Kecil-kecil Di dalam kehidupan kami Kami mau taat Ya Tuhan Dari waktu ke waktu Hal-hal yang sepele Sepele Kami mau belajar untuk taat Karena kami Gak mau Tuhan Memandang hal yang kecil Mungkin sedikit perkataan kami Sedikit sikap kami Sedikit Ide kami Bisa mempengaruhi hidup Orang lain Tuhan ajari Setiap jemaat AOG hari ini Untuk tidak meremehkan Apapun yang ada Di dalam hidup mereka Aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya tidak ada Jemaat Army of God Yang meremehkan Tindakan-tindakan Di dalam hidupnya Perkataan-perkataan Di dalam hidupnya Supaya mereka benar-benar Menjaga Bagaimana mereka Harus bertindak Bagaimana mereka Memperlakukan orang lain Bagaimana mereka Berkata-kata Bagaimana mereka Mengambil keputusan Bagaimana mereka Mengatur waktu Mengatur uang Bagaimana mereka Merespon segala sesuatu Ajari Jemaat Army of God Supaya mereka Punya awareness Di dalam hatinya Ya Tuhan Menjaga kehidupannya Sedemikian rupa Tidak hidup Seperti orang Yang tidak bertuhan Tapi hidup Layaknya Anak-anak Allah Hidup Layaknya Domba-domba Yang digembalakan Oleh Gembalanya Aku Aku berdoa dalam Nama Tuhan Yesus Lanjutkan Ya Tuhan Firman-Mu dalam Hidup setiap Jemaat-Mu Supaya setiap mereka Dapat merenungkan Firman ini Dan Pelahan demi pelahan Melakukannya Dengan setia Bersama dengan Engkau Meteraikan Firman-Mu Di dalam hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Saya percaya Mulai hari ini Ayo kita bersama-sama Ijinkan Tuhan Menyertai kehidupan kita Dan mari lakukan Perubahan-perubahan Kecil dalam kehidupan kita Amen Jadilah pengaruh Buat orang-orang yang ada Di kanan-kirimu Dan hari ini Saya mau welcome Teman-teman yang baru Pertama kali join Welcome home Buat kalian semua Saya mengundang kalian Untuk bisa terlibat Bersama-sama dengan kami Untuk bisa join Masuk dalam komunitas kami Namanya adalah Connect Group Mari kita bertumbuh Bersama-sama Di dalam pengenalan Akan Tuhan Mari bertumbuh Dalam firmanya lebih lagi Dan saya juga rindu Berdoa buat teman-teman Yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi Dia Allah Yang sudah menebus kehidupan kita loh Dan kalau kita pengen Hari ini kita sudah dengar firman Dan kita berkata Tuhan aku pengen Jadi pengaruh yang baik Buat orang lain Tuhan aku izinkan Engkau jadi gembala agung Dalam hidupku Hari ini Engkau yang berkata demikian Engkau pengen bertumbuh Lebih lagi Langkah awalnya Adalah kita terima Pribadi Tuhan Menjadikan dia Gembala agung kita Buat engkau yang rindu Didoakan Bisa arahkan tanganmu Kedepan Dan ikuti doa saya Allah Bapak yang bertata Dalam kerajaan surga Terima kasih engkau Allah Yang baik Dalam hidup kami Hari ini Kami mengaku Bahwa kami adalah Orang-orang yang berdosa Saat ini Kami diikat Dengan dosa Tapi hari ini Kami sudah dengar firmanmu Kami mau ya Tuhan Hidup Di dalam tuntunan engkau Kami mau dibebaskan Kami mau dilepaskan Dari belenggu dosa Kami mau hidup merdeka ya Tuhan Bersama dengan engkau Kami mau percaya hari ini Dengan hati kami Dan mengaku dengan mulut kami Bahwa engkau adalah Yesus Satu-satunya Jalan kebenaran dan hidup Satu-satunya Tuhan kami Sang keselamatan Jadilah gembala agung Yang menuntun hidup kami Dari hari ini Sampai selama-lamanya Terima kasih buat karya penebusanmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Congratulations buat kalian Yang baru saja didoakan Selamat menempuh perjalanan iman Bersama dengan Tuhan Engkau gak sendirian Kita berjuang bersama-sama Dan silahkan buat teman-teman Yang baru saja didoakan Klik tombol welcome home di atas Kami pengen mengenal kalian lebih lagi Dan buat setiap jemaat Army of God Dimanapun kau berada Angkat kedua tanganmu Hari ini Jadilah jemaat Army of God Yang highly influential Jadilah jemaat Army of God Yang mempengaruhi orang-orang Yang ada di kanan-kirimu Dengan firman Tuhan Mempengaruhi hal yang benar Aku berdoa biar engkau Diberikan kekuatan Diberikan kemampuan Untuk mempengaruhi orang-orang Yang ada di kanan-kirimu Untuk mengenal Tuhan Jadilah Anak muda yang hebat Dan kuat di dalam Tuhan Hari ini dia Allah Menyertai engkau Dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Penyertaan Tuhan sempurna Haleluya Amin Selamat hari Minggu God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.